Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang matok eh, kode oke polo-polo di video kali ini mungkin buat polo-polo yang ada kamar mandi di dalam kamar mungkin perlu sedikit lebih bersiap-siap khususnya buat temen-temen yang pintu toiletnya transparan, bukan yang kaca bening tapi yang kayak kolam renang itu loh kaca transparan tapi ada stiker-stikernya mungkin perlu lebih bersiap-siap lagi oke, langsung kita mulai cerita hari cerita kali ini terjadi pada sepasang suami istri suatu hari mereka selesai kegiatan masing-masing mereka memutuskan untuk minum satu botol wine bersama-sama ya, mereka bukan minum sampai mabuk-mabukan, mereka minum pelan-pelan tapi karena agak lelah setelah itu adalah kita tidur aja katanya mereka putar satu lagu dan juga nyatai tidur di kasur gitu berparing eh, mungkin karena efek wine atau gimana mereka tertidur bersama-sama dan gak lama setelah itu suaminya ini terbang nah, dia itu ajak istri kemana gitu loh tapi di sebelah itu gak ada istrinya gitu karena kebetulan rumah mertuanya itu dekat sama rumah mereka kadang-kadang istrinya itu suka ngunjungin orang tuanya gitu loh kalau misalnya orang tuanya ada apa-apa ataupun pas lagi jadi, dia mikir oh, mungkin istriku lagi ke rumah mertuanya gak apa-apa gitu dan masih terdengar lagu yang dia putar tadi dia masih berparing sambil tiba-tiba terdengar suara di toilet sampai ada seseorang yang ngiram air cekrek nah, suami yang pertamanya nutup mata mendengar suara itu agak kaget karena lagu yang dia putar pun tiba-tiba berhenti bersamaan dengan suara dari toilet itu akhirnya dia coba buka matanya dan ternyata tidak ada sedikit pun cahaya dari toilet itu kalau istrinya ada di situ biasanya istrinya itu pasti nyalakan lampu tapi kali ini nampaknya gak dinyalain meskipun dia sedikit takut tapi dia juga mikir ah, mungkin istriku gak pengen bangun kan aku jadi gak pake lampu jadi dia coba panggil ya, ya kamu di toilet ya itu kamu ya sayang dia coba tanya dengan suara yang begitu lembut tapi gak ada yang jawab jadi suaminya itu agak kaget kok gak ada yang jawab sih tapi untungnya sekitar 3-4 detik setelah itu tiba-tiba ada yang jawab tapi suaranya itu kayak suara orang yang gak ada tenaganya kayak ya kayak suara nambang gitu tapi paling gak karena ada jawaban suaminya bilang aku udah kaget loh tak kira bukan kamu tapi kok lampunya kamu matiin kenapa gak gelap lah mau aku nyalakan tak lampunya suaminya tanya kayak gitu dan tidak ada jawaban akhirnya suaminya mikir oh mungkin dia gak denger ya udah deh aku nyalain aja jadi suaminya keluar dari tempat tidurnya dan pas mau jalan kesana tiba-tiba dia ngomong jalan nyalakan suaminya itu langsung kaget dan deg-degan deg-degan nah dia itu bingung ini aku salah denger apa gimana karena suara yang barusan dia denger itu bukan kayak suara istrinya bukan kayak suara perempuan dan juga bukan kayak suara laki-laki ketika itu dia deg-degan dan dia itu terus bantengin pintunya dan tiba-tiba dari toilet yang gelap itu terlihat sesuatu yang pelan-pelan muncul dan ternyata itu adalah bentuk muka jadi bayangkan ini ada satu pintu kaca yang gak terlalu transparan tiba-tiba ada cewek yang naruh muka di depan tapi rambutnya itu kayak gak karung-karungan ke depan gini dan rambutnya itu panjang sedangkan istrinya rambutnya itu pendek melihat itu suaminya itu udah gak bisa gerak suaminya ini udah keringat dingin mau gerak juga gak bisa mau lari juga gak bisa udah deg-degan gak karuan tiba-tiba ada suara yang bikin dia takut yaitu suara suaminya ini udah takut setengah mati waduh ini suara apa ini suara apa dia udah merem dan berusaha untuk mengingat diri dan tiba-tiba suaranya itu berhenti kembali lagi kondisi yang tenang banget dia buka lagi matanya dan muka perempuan yang tadi ada kayak gini itu pelan-pelan semakin menghilang semakin pudar dan gak keliatan lagi dan seketika itu dia nyalakan lampu kamarnya dan juga mengecek HP-nya dan disitu ada SMS yang mamaku hari ini lagi sakit jadi aku mau nampingin mamaku ya maaf aku langsung ninggalin soalnya kamu lagi tidur pulas dan pesannya ini ternyata dikirimkan pukul 10 malam dan dia ini terbangun pada waktu jam 1 subuh oke follow-fo jadi aku sebenarnya suka banget sama pintu toilet yang sedikit transparan karena konsepnya itu kayak modern dan juga memberi kesan seolah-olah ruangnya itu terlihat lebih luas karena kalau pintu kan ketutup tapi kalau kayak pintu kaca kan kita bisa melihat lebih jauh sehingga ada kesan kayak ruangnya itu lebih spacey tapi setelah mendengar cerita kali ini aku bersyukur pintu rumahku itu bukan pintu yang transparan nah buat polo-polo yang mungkin toilet di rumahnya menggunakan pintu kaca ataupun toiletnya ada di kamar semoga tidak ada cerita menyerikan semoga gak ada kejadian menyeramkan kayak gini ya aku cuma bisa berharap gak ada kejadian menyeramkan kayak gini oke polo-polo jadi video kali ini sampai disini makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menyeram